Hai Dulur Lingkar Media, pada video kali ini kita akan mereview sebuah raincoat atau jas hujan seiring cuaca akhir-akhir ini sudah mulai cuaca hujan, kita akan review produk jas hujan dari eger yaitu dengan seri eger rexon 1.0 eger rexon 1.0 nah sebelum lebih lengkapnya untuk varian warna dari jas hujan ini ada dua kalau kita lihat di website eger nya itu warna biru yang akan kami review dan satunya lagi warna hitam nah seperti itu packaging atau kemasan pembelian seperti ini ini saat barang dikemas atau di-pack yaitu saat selesai digunakan juga bisa kita masukkan ke dalam pouch atau kantung yang telah disediakan tampilannya seperti ini ya tulisan eger raincoat dan ini tropic waterproof pada bagian atas ada penutup berupa semacam kancing ya kancing bahan bahan apa namanya bahan plastik ada dua untuk mengunci jas hujan ini dibelakangnya polos atau kosong dan di sini ada keterangan ukuran ukurannya yang saya pilih adalah ukuran yang paling besar nih kalau nggak salah ini ini paling besar XXL dan di sini ada tali buat membawa jas hujan ini semacam di tenteng itu saat kita gunakan dan ini ada brentek brenteknya nih keterangannya rexon raincoat di eger riding rexon raincoat is two piece raincoat jadi two pieces itu bagian atas dan bagian bawah jas hujan ini artikelnya itu jas hujan ini artikelnya J400 materialnya adalah material yang digunakan itu poleser ponji 190T with waterproof PVC coating jadi banyak poleser ponji 190T dengan coatingnya waterproof PVC nah ini ukurannya dimulai dari size paling kecil size S dan yang paling besar yang tadi kami sebutkan itu size XXL nah fitur fiturnya adalah dua pieces 100% waterproof dengan tepsim vented back yoke berarti dibelakangnya itu ada ventilasi kayak macem baju atau kemeja mountain ring ya storm flap di bagian depan dan reflective striping on both jacket and pen dia ada fitur reflective yang kalau terkena sinar matahari kalau malam hari karena sinar lampu kalau malam malam hari memantulkan cahaya lagi tuck away hood design to be worn under head or helmet nah ini available color yang tadi kami sebutkan warna black dan dark blue itu dua warna dua varian warna seperti itu ini nah ini tuh bisnis tuh seperti ini yang maksud nah itu bisnis ya rexon reinsuit desainnya seperti ini kemudian nih c riding rexon reinsuit harganya itu 609 ribu rupiah untuk harga saat di video ini kami kami buat video review ini harganya adalah 609 ribu rupiah ini kategorinya eger riding oke akan kita buka ya seperti apa detailnya untuk jas hujan ini kita buka nah seperti ini kita sampingan dulu ini cukup ini cukup ringan sih untuk jas hujan bahannya cukup ringan ini bahan PVC itu seperti ini ya lebih dekat kita nah seperti ini bahannya kayak bahan selana ya kayak bahan selana yang formal gitu nah di bagian atasnya ada ban yang disertakan dengan karet karet ya jadi bisa melar gitu ya ini kan segini untuk lebarnya kan segini kalau kita tarik bisa lebih lebar lagi nah jadi untuk eh badan-badan yang gede kayak saya he he sisaran BB 87 muat ini lebar lebih lebar ya nah muat enggak lah gitu ya kemudian di bagian celana ini ada apa namanya ada reflektif reflektif pada bagian bawah nah bagian bawah ini ada reflektif di bagian kanan dan kiri ini ada di bagian bawahnya reflektif kisaran panjangnya sekitar ya 15 sampai 20 cm untuk panjang reflektifnya di bagian bawah ini yang sisi satunya yang sisi sebelah satunya taruh tadi sisi sebelah kiri yang ini sisi sebelah kanan ada reflektif juga dan ditambahi dengan sablon tulisan eger warna oran nah ini ini reflektifnya dan ada tulisan eger warna oran seperti itu bagian ujungnya biasa tidak ada variasi atau tambahan misalkan ban atau sejenisnya enggak ada bagian celana seperti itu ya di dalamnya ada keterangan ukuran dan brentek tulisan eger dan ukuran XXL poliester ponci 190T with waterproof PVC coating nah ini made innya nih kelihatan made in China diimpor oleh PT Egerindo multi produk industri jadi ini produk made in China ya dasarnya dari China untuk bagian bawah yang bagian gusetnya ini ini seperti ini biasa polos kayak celana pada umumnya enggak ada tambahan guset kayak celana taktikal atau celana outdoor enggak ada di polos seperti itu untuk bagian celananya bagian bawah two pieces kita lanjut ke bagian baju atau jaketnya di bagian jaketnya kalau kita bentangkan nah seperti ini nih reflektifnya banyak nih bagian dada dan di bagian lengan lengannya kanan dan kiri ada oke kanan dan kiri kemudian di bagian atas ada tulisan eger eh logo alt sablon eger warna orang nah seperti ini dan tadi yang dibilang storm flat itu seperti ini nah disini nih storm flatnya nah nah detailnya dari produk ini adalah pada bagian storm flatnya ini ini dia ada ini bahan sedikit ini ini cukup signifikan jadi kalau digunakan kan seperti ini nekuk kalau ada air masuk cipratan air itu enggak langsung ke resetting tapi kena ini dulu tertahan disini dulu jadi begitu ada air dari samping kesini kan jadi enggak langsung kena resetting artinya ketika enggak langsung kena resetting baju bagian dalam kita enggak basah karena cipratan biasanya kadangkala ada jasujan yang tidak ada fitur seperti ini dan ini ditutup dengan kancing lagi warna hitam ini seperti itu lalu kita masuk ke bagian bawah ini ada kantong ya di kanan dan kiri ini kantong model kantongnya seperti ini jadi otomatis tertutup nanti kalau kita bawa HP ataupun bawa uang dompet kita bisa sisipkan disini di kantong ini walaupun kita lupa ini pasti kayak gini karena posisinya tutup tutup ke bawah jadi kalau kena air hujan itu enggak membasahi barang-barang yang kita bawa seperti itu bagian ujungnya dilengkapi dengan kancing juga nah kancing yang warna hitam ini oke seperti itu ya untuk bagian depannya nah di bagian ketiga ini ada lubang ventilasi satu kanan dan kiri sama ada lubang ventilasi kita masuk ke bagian belakang belakangnya seperti ini ada tulisan eger warna oranje juga pada sisi bagian kanan pada sisi bagian kanan dengan fitur reflektif nah di sesuatu ini ventilasinya sudah pada bagian ketiak dan hudinya itu bisa disembunyikan nah kayak gini jadi enggak langsung terbuka gitu ya hudinya hudinya disembunyikan dengan disertakan dengan resetting resettingnya sih biasanya tidak ada tulisan ykk resetting biasa jadi kita bisa gunakan hudinya ataupun tidak menggunakan hudinya pada ujung resettingnya seperti ini juga ini enggak ada keterangan merek resettingnya ya ykk atau bukan dan pada bagian atas ini enggak ada scene guard jadi enggak ada pelindung kalau kita gunakan barangkali kegeser dengan dagu itu enggak ada seperti itu oke pada bagian dalamnya dilengkapi dengan full ring sepanjang full ring lah kalau kita sebutnya kayak full ring itu ya di double layer kita sebutnya ini double layer nah bagian dalamnya seperti ini kayak iya benar kayak full ring lah di double jadi bahannya ada dua nah seperti ini oke bahan dalamnya nah seperti itu nah setelah masuk ke bagian belakang dan bagian hoodie atau penutup kepala kita masuk ke bagian ujung lengan tangannya nah ujung lengan tangan ini disertakan dengan ban dan ada karet pengaitnya jadi bisa melar jadi bisa menutup celah dari tangan agar tidak memasukkan air hujan jadi ini kan mengerut ya di mengerut otomatis menutup jadi saat digunakan berkendara itu gak masuk airnya dari ruang lerangan tangan seperti itu nah seperti ini modelnya modelnya seperti ini bisa kita kaitkan lebih rapat lagi dengan mengunci pada bagian ini kancingnya atau bakalnya lah kancing bakal warna hitam ini nah lebih agar lebih kencang lagi seperti ini ini untuk bagian langan tangannya saja kalau bagian kakinya yang bawah itu gak ada fitur kayak gini ya seperti itu dengan harga 609 ribu rupiah mungkin cukup terbilang mahal ya barangkali temen-temen bisa dapatkan dengan harga-harga promo saat ada promo menarik bisa jadi opsi nih agar rekson rensweep atau rengkwet rengkot jasujan agar dengan jenis atau dengan tipe rekson 1.0 seperti itu dengan di atas di depan ada storm flap atau double tutup yaitu pertama dengan ada slating kedua dengan flapnya dan juga ada kantong pada bagian bawah ada dua dengan penutup kantong yang sudah otomatis pas dinutup yang dimana kita bisa naruh benda barang atau dompet di dalam kantong ini saat hujan jadi untuk mengaksesnya lebih mudah saat ingin digunakan dan pada bagian belakang dan depan di lengan ada fitur reflektif dimana kalau digunakan pada malam hari terkena sinar lampu akan memantulkan cahaya jadi menambah kalau malam hari itu menambah lebih kelihatan bahwa ada mendara seperti itu barangkali menjadi pertimbangan teman-teman yang ingin membeli casujan dari eger dengan tipe eger rekson 1.0 demikian video review nya terimakasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe dan tonton terus video-video di channel lingkar media thanks for watching dan salam lingkar media terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih